Halo pemirsa Apa kabar? Oke, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya Berkumpul bersama keluarga Dan rejeki terus mengalir Amin Oke Ya, kita udah lihat Kali ini kita mau sharing nih Tetap di JTI Gareth Channel tentunya Sharing Tomika yang unik dan menarik Oke Nah, ini udah kita lihat nih Sekarang nih udah ada Tomi Merah Jepang nomor 11 Ya, ini Hino Semi Trailer Tank Transporter Jadi si Hino ini Semi Trailer ya Dia bawa Tanky gitu Nah, ini dia Oke, kita lihat dulu nih Ketbusnya Tuh, Hino Semi Trailer Transport Tank Dari Tomi Terus masih ada kanjinya disini Jadi ini Masih main in Jepang Bawahnya seperti ini, ketbusnya Tomika nomor 11 Oke Nah, belakangnya seperti ini Masih barcode ya bosku Jadi, di Tomi Merah Jepang ini ada dua Satu yang barcode Satu yang Apa namanya Ada Nama Nama unit Di pinggir sini Pinggir kanan Nanti Kesempatan berikutnya Kita Sharing Yang itu Itu juga menarik Karena gambar depannya beda ya Kalau ini bosku perhatiin Gambar depannya Ini gambar depannya Masih sama seperti Di Blackbox Gambar depannya seperti ini Tapi yang Tomi Merah Jepang berikutnya Gambar depannya udah beda Dia birunya gak gini Ada tulisannya juga sih Niseki gitu Nah, itu yang barunya Nah, ini Kerdus atasnya seperti ini Oke Kanji Gak ada titik-titik ya Kupingannya Kupingannya seperti ini Kupingan satunya juga Seperti ini Sama Kupingannya Oke Ini Tomi Merah Jepangnya Belum Udah gak ada Apa namanya tuh Inisial T-nya Inisial kerdusnya udah gak ada Karena dia Bukan yang Gambar bolak-balik ya Ini udah yang barcode Oke Nah, si Niseki ini Tadi udah saya sebutin Pertama kali keluarnya tuh Di Blackbox ya Jadi di Blackbox itu Dia model kedua Nah Di Blackbox model kedua Ini sih di Blackbox Rilis pertamanya September 75 ya Nah, ini panjang nih Rilisnya Si Hino Semi Trailer Tank ini Sampai di Tomi Birunya juga ada Gitu Jadi Blackbox Tomi Merah Jepang Tomi Merah Cina Sampai di Tomi Biru Nah Di Tomi Merah Jepang Tadi udah saya sebutin Ada dua varian model box Ini yang model awal Ini Model tahun 1988 Gitu Jadi Gambar boxnya Gambar di kerdusnya ini Masih sama seperti Gambar yang di kerdus Blackbox Nah Tapi tanknya sih Udah beda ya Tanknya udah beda Sama tank yang di Blackbox Unitnya beda Terus Ini Apa namanya Tanknya ini Di Tomi Merah Jepang Beda sama Blackbox yang Sebelum tahun 1986 Gitu ya Nah Tapi kita lihat nih Sebenernya ini unit yang Unik ya Uniknya apa Karena Ini Si Tanda Merahnya ini Ini sebenernya error Bosku Jadi yang benernya itu Tanda Merahnya ini tuh Harusnya adanya di depan Nah Di depan sini Tulisannya di belakang Tapi ini error Tanda Merahnya di belakang Gitu Tulisannya di depan Nah Ini memang Koleksinya bosku Udah pasti yang unik-unik lah Gitu loh Jadi dia Koleksi yang Kebetulan Dapetnya yang error Gitu Oke Sekarang kita lihat Sebaliknya juga nih Tuh Jadi Ini tuh harusnya Di depan nih Yang Gambar merahnya ini tuh Di depan Merah kewarianan sini Di depan Terus tulisannya di belakang Gitu Ini ketuker Gak apa-apa Ini justru uniknya tuh Di sini Nah Kita lihat Apa namanya Unit Unitnya ya Unitnya ini Ini bisa dipisah Antara Nah ini Ini pinnya bisa dicopot Ini bisa dipisah Antara si tanknya Sama Headracknya Tanknya ini Nah ini Ini sih cuma tempelan aja ya Tuh Masih 200 dolar Eh 200 yen Sorry Ini sih terbuat Atasnya ini dari plastik Ya Ini plastik Sementara bawahnya besi Pelaknya Udah pelak kancing ya Ini Kalau di black box Ada yang pelak out wheel Gitu Yang tahun Berapa tuh Tahun 75an lah Ini Nah ini juga Pelak kancing Terus Unitnya sih Headnya Head unitnya ini Besi bos Nah ini depannya nih Seru ya Keren ya Tuh Keren ya Nah ini depannya Ini besi Semua grill-grillnya Besi Terus Base bawahnya juga besi Ini tulisannya Kita lihat ya Tomica Hino Semi Trailer Cuma dia Nggak ada nomernya Nggak ada nomernya Ini sih Head unitnya ini Digunakan juga Di nomor 19 Yang bog trailer Dan nomor 24 Yang Itu Hino Semi Trailer Panel fan Gitu Nah Model ini Berakhir di 19 8 Sorry Di Tommy Biru ya Di 19 Eh Tommy Biru Iya di Tommy Biru betul Di Tommy Biru Itu udah tahun 2000an ya 2003an Mungkinnya Itu udah Udah diganti Sama si Modelnya Subaru Legacy Turing Nomor 11 Itu diisi Di Tommy Biru Sempet Dia nih Terus diganti Sama Itu Subaru Subaru Legacy Turing Gitu Oke Jadi ini Kebetulan Dapat unit yang error Oke Sampai sini dulu Perjumpaan kita Bosku Mengenai Tommy Merah Jepang Nomor 11 Yang unik dan menarik Nih Dari Hino Semi Trailer Transport Tank Seru ya Kalau dapet yang Error Gitu ya Soalnya jarang yang punya Unitnya Kalau gak error pun Susah dapetnya Nah ini dapet yang error lagi kan Gitu Ya itu namanya Keberuntungan Oke Sampai sini dulu Bosku Tetap Semangat Dan tetap Koleksi Diecast Explore your Diecast Jadi Dengan eksplor Diecast Kita makin Mencintai Diecast Kita Mencintai Apa yang Kita Mencintai Yang Kita Mulit Gitu ya Oke Sampai sini dulu See you Bosku Selamat sub indo by broth3rmax